Halo, jumpa lagi bersama Tutorial Red Cehan, channel tutorial yang masih terus berkembang. Dan di sini sudah ada 105 subscriber, terima kasih. Dan silakan bagi Anda yang belum subscribe untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian like untuk setiap video, bisa juga untuk request misalnya Anda ingin dibuatkan tutorial tentang apa silakan ketikan di kolom komentar. Baik langsung saja, saat ini kita akan belajar tentang MS Word. Saya yakin ada di antara Anda yang pernah mengalami hal ini, ketika kita punya sebuah dokumen yang sudah kita setting di MS Word dengan manis seperti ini. Satu lembar, kemudian kita print, itu hasilnya seperti ini. Jadi terpotong, artinya tidak semua dokumen ini tercetak. Ada tulisan yang terpotong di sini. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, baik saya jelaskan dulu sebelum nanti kita ke teknis di MS Word-nya. Jadi untuk jenis kertas yang beredar di pasaran saat ini, khususnya kertas untuk mencetak dokumen itu yang pertama ada kertas ukuran A4. Ya, kertas ukuran A4. Kemudian yang kedua, itu adalah kertas dengan ukuran F4. Nah, kedua ukuran kertas inilah yang selama ini beredar luas, ya, untuk biasanya digunakan di perkantoran, di sekolah-sekolah, untuk mencetak laporan-laporan atau apapun, ya, yang nantinya bisa diarsipkan dalam bentuk printout. Nah, kemudian kita akan cek dulu, ya. Di sini ukuran A4 dan F4, apakah kedua ukuran ini sudah ada pada aplikasi MS Word kita. Kita akan cek. Nah, di sini, ini saya menggunakan sebuah dongeng, ya, yang saya buat sendiri waktu itu untuk lomba. Nah, ini kita akan cek untuk ukuran kertas dokumen kita itu seberapa, ya. Untuk cek, kita bisa lakukan di sini, kita klik di layout, kemudian page setup, ini di sebelah sini, lalu paper. Nah, selain di sini, supaya lebih cepat kita bisa klik di layout, kemudian di bagian sini, ya, size. Ini kita bisa klik. Nah, ternyata untuk ukuran dokumen kita saat ini, ini adalah ukuran legal. Nah, kemudian kita cek tadi ada A4 dan F4. Untuk ukuran A4 itu ada di sini, ya, dalam cm itu 21 x 29,7. Kemudian untuk kertas F4 itu ternyata tidak ada. Nah, biasanya kita mengenal dua jenis kertas ini, ini dengan sebutan kertas panjang dan kertas pendek, ya. F4 ini biasanya kita juga menyebutnya kertas folio, gitu ya, folio yang panjang. Kalau yang A4 itu yang cenderung lebih pendek. Nah, biasanya ketika kita ingin mencetak menggunakan kertas F4, itu yang ada dalam benak kita, untuk ukuran dokumennya itu biasanya kalau tidak legal, pasti letter, ya, antara dua itu. Antara legal atau letter, karena di sini tidak ada ukuran F4. Nah, kita kembali lagi ke sini, nah, ini, ini sebagai gambaran kita, ya, jadi yang sering salah kaprah itu ini. Kalau A4 sudah pasti ada tadi, ya, ukuran A4 itu ada. Nah, kemudian yang F4 itu kita sering mengasumsikan bahwa ini adalah kertas legal atau kertas letter. Nah, di sini padahal kalau kita perhatikan dari bentuknya saja, itu sudah sangat kelihatan, ya, ukurannya. Apalagi kalau kita cek di sini, ya, ukurannya, ya. Kalau kertas legal itu dia 8,5 x 14 inch atau 216 x 356 mm. Nah, kemudian F4 itu 8,5 x 13 inch dalam sentimeter atau dalam milimeter, 21 x 330. Nah, A4 ini 8,27 x 11,69 inch. Kemudian untuk dalam sentimeternya 21 x 29,7. Itu ya, itu sentimeter, jadi dikurangi 1 komanya. Kemudian untuk letter, ini 8,5 x 11 inch. Kemudian untuk sentimeternya segini, 21,6 x 27,9. Nah, makanya ketika kita mencetak menggunakan F4, kertas F4, tapi untuk settingan pada dokumen kita tadi legal, otomatis akan ada yang terpotong, ya, akan ada yang terpotong. Demikian juga kalau kita menggunakan settingan letter. Kalau letter, dia nanti justru akan banyak space yang kosong di sini. Jadi, untuk ukuran dokumennya sendiri, itu tidak manis gitu ya ketika di cetak. Nah, baik kita akan ke MS Word langsung. Ya, jadi kalau kita perhatikan tadi, ukuran dari kertas kita saat ini adalah legal. Dan kita akan membuat menjadi F4, itu bagaimana caranya? Nah, kertas F4 tadi itu ukurannya 8,5 x 13 inch. Itu ya, itu yang mudah tanpa ada koma-koma itu ya. Nah, caranya kita gunakan di sini, more paper size. Nah, more paper size. Kemudian ketika di sini tercetak legal gitu ya, legal. Lalu kita akan masukkan secara manual di sini untuk lebar dan tingginya berapa. Nah, yang menjadi permasalahan, kalau misalnya kita ingatnya itu, mudah mengingatnya itu dalam satuan inci ya, untuk F4. Itu 8,5 x 13 inch. Nah, di sini padahal yang tertulis di sini cm. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan cm gitu ya. Dengan cara, ya kalau tidak ingat ya melihat tadi ini, ukuran cm-nya seberapa. Jadi, 21,5 x 33. Nah, tapi seandainya yang Anda ingat itu dalam bentuk incinya, lalu untuk mengubah cm ke inci ini bagaimana, ini caranya seperti ini. Kita cancel dulu. Lalu kita klik di bagian ini, file. Kemudian option. Lalu, advance. Nah, kemudian kita scroll ke bawah sampai ada tulisan cm. Nah, di bagian sini, ini ukurannya cm, kita ganti menjadi inch. Kita klik, lalu OK. Nah, kita kembali lagi ke dokumen. Kita klik size, kemudian more paper size. Nah, di sini dia sudah dalam bentuk inci gitu ya. Nah, untuk ukuran F4 tadi, dalam bentuk inci, dia 8,5 x 13. Nah, 13 inch seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, maka ukuran kertasnya menjadi seperti ini. Yang tadinya ini pas, ya pas di sini, jadi dia turun. Karena memang ukurannya yang tadinya panjang menjadi lebih pendek sedikit. Lalu mengatasi ini bagaimana ya. Ini kalau misalnya Anda ingin ini menjadi satu halaman, bisa diatur paragrafnya ya. Paragrafnya ini kan 1,5. Nah, kita buat single, atau kalau tidak di sini add ini kita ganti menjadi 1,2 misalnya. Oke, kita cek. Nah, ini sudah cukup dalam satu dokumen gitu ya. Nah, jadi bagi Anda yang merasa ketika membuat dokumen dalam MS Word lalu mencetak kok file saya terpotong, itu permasalahannya ada di ukuran dokumennya. Ukuran dokumennya yang seandainya Anda ingin mencetak dalam kertas panjang atau kertas F4, maka harus disesuaikan juga ukuran dokumen yang ada pada MS Word kita. Oke, demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan bagi Anda sekali lagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Baik, demikian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye. Bye.